Men, aku harus hati-hati sih gue, salah-salah, bisa, aduh, bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Penyuka Misteri, selamat datang kembali di channel Jangan Takut TV. Apa kabar kalian semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di video kali ini admin akan membagikan beberapa video penampakan menyeramkan, yang tentunya sudah admin sediakan buat kalian para penyuka misteri. Berikut videonya. Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan 5 video penampakan terjelas dan menyeramkan, yang berasal dari akun Youtube Bucin TV. Di video yang pertama ini terlihat Youtuber sedang mengeksplor rumah sakit kosong yang berada di kawasan Jakarta Barat, rumah sakit yang bernama Abandonet ini, sudah kosong sejak tahun 2015 lalu. Youtuber ini pun, banyak mendapatkan suara aneh yang terekam seperti bunyi mesin air yang nyala sendiri, padahal tidak ada siapapun di rumah sakit ini selain Youtuber tersebut. Youtuber ini juga mendapatkan sesosok putih menyerupai Pocong. Sosok putih ini muncul sekilas lalu menghilang dengan cepat. Seperti inilah penampakannya. Lanjut video yang kedua. Di video live streaming Bucin TV ini, di mana dia melakukan penelusuran di waktu sepertiga malam, di tempat sungai di daerah Cijayanti, Bogor, Jawa Barat. Setelah setengah jam Youtuber menelusuri tempat ini, dia pun mengarahkan senter ke belakang mencoba mencari sosok penampakan. Dan hal tak terduga pun terjadi, terlihat di kamera penampakan sesosok putih berambut panjang yang sangat jelas menampakkan wujudnya. Seperti inilah penampakannya. Lanjut video yang ketiga. Di video ini, Youtuber mencoba mengeksplor hotel terbengkalai, yang sudah lumayan lama, hotel ini berada di daerah Cimanggis, Depok. Suara-suara misterius yang terekam juga terdengar jelas oleh Youtuber saat mengeksplor hotel angker ini. Youtuber ini pun mendapatkan penampakan sosok putih yang melintas dengan cepat, penampakan ini jelas terekam di kamera. Seperti inilah penampakannya. Lanjut video yang keempat. Di video ini Youtuber sedang mengeksplor sebuah desa yang sudah ditinggalkan, alias terbengkalai, desa ini berada tepat di sebelah rel kereta api yang menghubungkan antara Bogor dan Sukabumi. Penyebab desa ini terbengkalai karena penggusuran yang dilakukan oleh PT PJKA, yang mana PT ini ingin membangun lagi sebuah rel kereta api. Di lokasi yang sangat menyeramkan ini, di mana seperti biasa Youtuber juga mendapatkan suara-suara misterius yang terdengar dan membuat bulu kuduk merinding. Youtuber ini pun mendapatkan penampakan sosok putih yang menyerupai pocong yang sangat jelas terekam oleh kamera. Seperti inilah penampakannya. Kita lanjut video yang kelima. Di video ini Youtuber melakukan penelusuran ke sebuah vila yang berada di daerah Cariu, perbatasan antara kota Cianjur dan Jonggol. Pernah ada kejadian orang meninggal gancet di vila ini. Vila ini sangat angker, kerap terdengar suara rintihan dan ketawa wanita yang terekam dan terdengar oleh Youtuber yang melakukan penelusuran di vila ini. Untuk masuk ke vila ini Youtuber harus melewati jalan setapak yang terlihat menyeramkan. Sebelum sampai ke vila, Youtuber ini mendapat sebuah penampakan sosok putih menyerupai pocong. Seperti inilah penampakannya. Astagfirullahaladzim itu apa itu apa itu apa itu apa. Terima kasih telah menonton!